Salah satu yang berpeluang berkembang adalah usaha kecil menengah atau UKM. Banyak kira swasta kita yang sudah sukses, tak hanya di dalam negeri bahkan sudah sampai mancanegara. Betul sekali, tapi juga harus diingat nih Peter nih bahwa sukses ini tidak datang tiba-tiba. Perlu usaha pemasaran yang jitu agar produk kita bisa diterima di pasar internasional. Nah kalau misalnya kita mau tahu seperti apa, berikut ini kita bisa banyak belajar. Meski pasar bebas ASEAN baru dimulai Desember 2015 mendatang, namun tas buatan tangannya ini sudah menembus pasar luar negeri sejak 2008. Memusung merek Xiaomi Okutu, Yuliana Lim berhasil memperkenalkan tas berbahan rotan sintetis asli Indonesia. Misalnya kayak saya, main tas dari sintetik rotan. Gak ada orang yang kerjain tas dari sintetik rotan sebelumnya, mereka hanya mengerjakan di channel rotan. Ya awalnya sih modal nekat juga gitu, coba aja deh sintetik rotan. Kelebihannya apa? Kelebihannya kita bilang barang kita itu ringan, dia gak mudah patah dan perawatannya juga mudah. Bermodalkan nekat dan kerja keras, usahanya kini telah naik kelas. Jejak internasionalnya pun berawal dari pameran di negeri Sakura. Namun jalan menuju ke sana bukan tanpa hambatan. Dari upaya menjual mobil pribadi, modal sendiri, hingga penolakan sana-sini sudah pernah ia lalui. Namun ia tetap berjuang dengan mempertahankan kualitas dan terus berinovasi. Produknya kini makin diminati. Mulai dari Singapura, Jepang, Australia, Finlandia sampai Amerika. 7 tahun menekuni pemasaran luar negeri, Yuli yakin produk Indonesia juga bisa jadi juara. Keindahan alam, kanekaragaman budaya menjadi sejuta inspirasi. Rantangannya besar, tapi peluangnya juga besar. Ya karena Indonesia itu kanekaragaman budaya, masyarakatnya itu besar. Dan resourcesnya itu banyak sebenarnya. Cuman memang harus digali aja. Yang penting menurut saya originalitas. Kita gak boleh cuman ngekor-ngekor doang apa yang sudah ada gitu loh. Dan udah gitu juga inovatif terhadap apa yang sudah ada. Karena ide itu kan bisa muncul dari mana aja. Budaya Indonesia itu banyak. Di antara negara ASEAN, Yuli melihat Thailand sebagai saingan terberat. Namun ia yakin produk Nusantara bisa bersaing asalkan kualitas dan kemasannya terjaga prima. Thailand itu mendapatkan support yang sangat besar dari pemerintah. Jadi mereka itu sebenarnya hampir mirip lah penduduknya dengan penduduk Indonesia kan sebenarnya. Tapi kalau saya lihat dari packaging mereka, mereka itu berani banget. Karena orang Thailand udah mulai ngerti gitu loh gimana caranya buka mata dunia gitu loh dengan desain. Jika kualitas produk sudah mumpuni, maka survei keinginan pasar juga harus terus dipelajari. Ia tak gentar hadapi persaingan bebas tahun depan. Malahan persaingan dianggapnya menjadi pemicu bagi para pengusaha untuk terus belajar meningkatkan kualitas produknya. Dari satu sisi, kalau kita pikir negatifnya, wah kita takut nih di Indonesia bakalan banjir nih barang dari luar negeri. Tapi dari sisi positifnya, kita harus belajar dari mereka juga. Karena dari barang-barang yang mereka bawa ke sini, kita harus lihat apa keunggulan barang mereka bisa diterima di sini. Kenapa kita nggak bisa bawa barang kita ke luar negeri juga. Untuk pemasaran luar negeri, ia rutin melakukan promosi melalui pameran. Namun untuk pemasaran dalam negeri, ia memuka butik di Jakarta dan Bali serta toko maya di media sosial. Hal-hal yang dilakukan Yuli pun diapresiasi oleh pakar pemasaran Renald Kasali. Renald melihat pelan namun pasti. Pemasar-pemasar dalam negeri sudah bergeril ya mengenali pasar internasional. Namun ia juga mengingatkan, pemasar juga harus membangun jaringan lebih kuat. Jadi kalau Indonesia ingin menguasai, ada dua hal yang saya kira perlu dibangun. Pertama adalah diasporanya harus kencang. Anak-anak Indonesia harus terbiasa merantau. Harus biasa keluar dari zona nyaman, dari keluar kebesarnya. Dan yang kedua adalah membangun teknologi distribusi pemasaran yang canggih ke berbagai negara. Apakah ini distribusinya melalui internet? Dengan digital marketing? Bersaing dengan negara-negara ASEAN tak cuma tawarkan ancaman, tapi juga beragam peluang. Menguasai 4P. Produk atau barang, price atau harga, promotion atau promosi, dan market penetration atau penetrasi pasar harus tetap dijalankan. Agar produk asli Indonesia bisa jadi macan ASEAN. Namun perbaikan sumber daya manusia agar kemampuan dan keterampilan yang dimiliki bukan sekadar gelar Akademi Semata. Negara-negara di ASEAN tentu punya strategi masing-masing dalam hadapi MEA. Indonesia yang dilimpahi segala kekayaan seharusnya bisa menjadi tuan rumah di bumi pertiwi, serta menjadi pesaing hebat di belantara kompetisi Asia Tenggara.